Mari kita lanjut lagi bersama Matola Deng. Di malam hari, saya pergi ke gunung belakang dan menyegel beberapa tanaman elegan dengan kekuatan nyata, sehingga mereka dapat mempertahankan kondisi pertumbuhan ini untuk sementara waktu. Rencana untuk menghasilkan uang hanya dapat ditunda sampai waktu berikutnya saya kembali. Keesokan paginya, Liang Si bangun pagi-pagi, memanggil rubah kecil dan berangkat ke jalan. Ketika saya datang ke tempat yang disepakati, saya melihat Ling Cheng Zee dan Lin Sianer yang telah menunggu di sana. Melihat wajah kecil Lin Sianer yang merona di terpa angin pagi, Liang Si berkata setengah tertekan dan setengah khawatir, bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak datang untuk mengantarkan. Aku, aku tidak bisa tidur, jadi aku datang untuk mengantarmu pergi. Lin Sianer berkata, tetapi ada kabut di matanya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya agar Liang Si tidak melihatnya. Liang Si tiba-tiba merasa sedikit tersumbat di hatinya gadis ini. Aku benar-benar berhutang padanya dalam kehidupan terakhirku. Liang Si, apakah kalian semua siap Ling Cheng Zee datang untuk membuka portal untuk Liang Si sesuai dengan instruksi Tao King Yun? Melihat penampilan Lin Sianer yang enggan, Ling Cheng Zee menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, Liang Si akan kembali dalam setengah tahun. Kamu harus berlatih keras selama setengah tahun ini, dan jangan biarkan Liang Si meninggalkanmu. Terlalu banyak. Memem, Lin Sianer mengangguk berat ketika dia mendengar kata-kata tuannya. Hampir seperti itu yang harus dia katakan, Ling Cheng Zee menggunakan kekuatan sejatinya untuk membuka susunan teleportasi ke Laut Cina Timur. Karena sebagian besar Laut Cina Timur adalah wilayah Klan Naga, Ling Cheng Zee hanya dapat membuka susunan teleportasi di luar wilayah Klan Naga, sehingga Liang Si akan membutuhkan waktu untuk mencapai kota Naga yang tersembunyi di perairan dalam. Di bawah tatapan Lin Sianer dan Ling Cheng Zee, Liang Si melangkah ke formasi teleportasi. Melihat sosok Liang Si menghilang ke dalam susunan teleportasi, Lin Sianer tidak bisa menahan air matanya lagi. Ling Cheng Zee menghibur Lin Sianer beberapa patah kata, dan kemudian mengirimnya kembali ke Huak Siang Ju untuk beristirahat, lagi pula, itu hampir satu jam sebelum kelas pagi. Setelah mengirim Lin Sianer, Ling Cheng Zee sekali lagi bergegas ke puncak gunung di mana Liang Si membuka formasi teleportasi, dan Tao King Yun sudah menunggu di sana. Tuan, Ling Cheng Zee membungkuk pada Tao Is King Yun. Apakah benar-benar tidak ada masalah dengan Liang Si pergi kali ini? Mengapa Anda setuju untuk membiarkan dia berlatih sendiri? Murid biasa-biasanya harus berlatih setidaknya selama 10 tahun ketika mereka pergi untuk berlatih. Ling Cheng Zee mengungkapkan keraguannya. Tao King Yun memejamkan mata dan merenung sejenak, sebelum mengungkapkan pikirannya kepada Ling Cheng Zee Liang Si terlalu tajam saat ini. Jika dia terus membawanya ke Tian Ling Men, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang akan datang ke Raja Zendong. Ling Cheng Zee mengangguk setuju. Pada saat itu, saya khawatir Pangeran Jin juga akan kembali, dan bahkan Kaisar akan mengirim seseorang ke sini. Bagaimanapun, dari situasi saat ini, Liang Si memiliki masa depan yang menjanjikan, dan dia cukup tangguh. Meskipun bakatnya sangat bagus, rata-rata, saya selalu merasakan darinya. Dengan bau samar seorang teman lama, saya curiga dia memiliki petualangan sebelum datang ke Tian Ling Men. Kata Taoist King Yun. Ling Cheng Zee mengerti alasan mengapa tuannya berjanji pada Liang Si untuk keluar tuan. Jika Anda melakukan ini, pertama, Anda dapat mencegah Tian Ling Men terlibat dalam perjuangan di pengadilan, dan kedua, Anda dapat meningkatkan kekuatan Liang Si lagi. Ya, Tao King Yun mengangguk, di Laut Cina Timur, dengan sikap klan naga terhadap Liang Si, dia tidak boleh menderita kerugian di sana. Saya menantikan level apa yang akan dia capai dalam setengah tahun. Berbicara tentang ini, mata Taoist King Yun memancarkan sedikit cahaya dua tahun kemudian, kakak senior akan keluar, Tian Ling Men kita harus sekali lagi mengkonsolidasikan status sekteno. Satu dunia di Kyoto, dan baru-baru ini saya mendengar bahwa retakan dalam ruang dan waktu menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Mendengar kalimat terakhir, Ling Cheng Zi terkejut. Sama seperti terakhir kali, Liang Si jatuh ke laut lagi dari udara. Setelah terbiasa dengan suhu air laut, Liang Si melepaskan rubah kecil dari lengannya, dan satu orang dan satu binatang berenang menuju kedalaman laut. Karena mereka semua adalah saudara naga sekarang, mereka bisa bernapas lega di bawah air. Kerubah kecil itu jelas sangat terkejut dengan dunia bawah laut ini. Dari waktu ke waktu, ia berenang di belakang gerombolan ikan, mengebor keluar masuk rumpun karang, dan memanjat bola balik di parit. Liang Si telah merasakan nafas ras naga di laut. Akan ada jenis induksi khusus antara naga, bahkan jika mereka dipisahkan oleh ribuan sungai dan gunung. Induksi semacam ini akan ada, tetapi kekuatannya akan bervariasi dengan jarak jangka panjang. Liang Si sekarang mengandalkan perasaan ini untuk menemukan lokasi kota naga. Ketika dia datang ke Laut Cina Timur kali ini, dia hanya membawa tiga hal rubah kecil dan dua sisi tipis yang melayang keluar dari peti mati. Liang Si masih memiliki banyak pertanyaan tentang cerita yang tergambar pada lukisan gua. Misalnya, siapa Kaisar Ziwei, dan siapa pria bertanduk itu, karena mereka memiliki sesuatu yang diturunkan, mereka pasti ada dalam sejarah, tetapi karena mereka ada, mengapa tidak pernah mendengar desas-desus ini. Dilihat dari situasi di mural, pria bertanduk panjang itu pernah menantang dunia kultifasi sendiri, tidak mungkin orang yang begitu kuat bahkan tidak menjaga namanya. Keberadaan Kaisar Lagerstroemia sebagai penyelamat di mural tidak mungkin tanpa satu akta pun yang diedarkan. Selain memverifikasi keaslian keberadaan kedua orang ini, Liang Si juga harus merujuk pada peta di film tipis. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah melihat peta di ruang belajar Dewa Naga. Pasti ada hubungan di antara mereka, mungkin aku bisa menemukan petunjuk yang kuinginkan dalam koleksi Klan Naga. Liang Si merasakan napas naga yang samar di dalam air dan berpikir dalam hati. Napas naga di laut sangat lemah, yang berarti bahwa Liang Si dan yang lainnya masih jauh dari kota naga saat ini. Tapi ini tidak mengherankan, karena dia dan rubah kecil belum memasuki perairan Klan Naga saat ini. Lautan di dunia ini terbagi menjadi empat bagian Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Laut Cina Barat, Laut Cina Utara. Akan ada tempat antara dua wilayah laut sebagai daerah penyangga publik, dan Liang Si sekarang berada di wilayah perairan umum antara Laut Utara dan Laut Cina Timur. Liang Si menyebarkan indera spiritualnya untuk mengukur kecepatan arus laut, dan juga dengan jelas merasakan intensitas nafas naga. Dari dua titik ini, dia secara kasar bisa memperkirakan seberapa jauh dari kota naga dia muncul. Memanggil rubah kecil kembali, Liang Si mengambil seekor ikan dan berenang di sampingnya. Kami diperkirakan berenang selama lebih dari 10 hari dari Long Cheng, dan akan memakan waktu setidaknya 10 hari agar kecepatannya lebih cepat. Haruskah kita mempercepatnya perjalanan kita atau tetap disela-sela berjalan-jalan dan melihat pemandangan laut. Melihat mata rubah kecil, Liang Si mengerti apa artinya seperti yang saya pikirkan. Kita tidak akan dapat mencapai Long Cheng untuk sementara waktu, jadi mari berenang sedikit lebih dalam, mengatakan bahwa kita tidak dapat menemukan laut dalam. Barang-barang kapal karam. Setelah berhasil menyerap darah naga, Liang Si tidak begitu jijik memakan ikan laut mentah ini, tetapi terkadang merasa masih sangat empuk dan lesat, dan rasanya lebih segar daripada yang dimasak. Setelah satu orang dan satu binatang memakan beberapa ikan, mereka berenang menuju laut dalam. Semakin dalam dasar laut, semakin gelap cahaya dan semakin besar tekanannya. Namun, ini bukan masalah besar bagi Liang Si dan rubah kecil, jadi kecepatan kemajuan mereka tidak banyak terhambat. Setelah berenang selama empat atau lima hari, Liang Si dan yang lainnya telah melintasi beberapa parit yang dalam, tetapi tidak ada yang aneh di dalamnya kecuali beberapa rumput laut air dalam. Liang Si sedikit frustrasi untuk beberapa saat saya pikir mungkin ada sesuatu yang menarik di laut dalam. Sebelum dia bisa selesai berbicara, sebuah kekuatan tiba-tiba datang dari belakang, Liang Si terkejut dan bergegas untuk menghindar, tetapi kekuatan itu tampaknya ada di mana-mana, dan itu masih membuat Liang Si seperti kecoak kekejauhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!